Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kali ini berita duka kembali menyelimuti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yaitu sebuah pesawat tempur TNDIAU dikabarkan jatuh di daerah permukiman penduduk Di desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dilansir berita antara, Senin tanggal 15 Juni 2020, pesawat itu jatuh pada pukul 08.30 pagi waktu Indonesia Barat Belum ada informasi lebih lanjut terkait penyebab jatuhnya pesawat dan adanya korban jiwa terkait peristiwa tersebut Sementara, seorang warga menceritakan ia kaget saat perumahannya ramai dengan orang Dari kejauhan, terlihat asap hitam membumbung tinggi ke angkasa Hingga kini, perumahan tersebut sudah dijaga oleh personil TNDIAU yang datang langsung ke lokasi Sementara itu, untuk pilotnya dinyatakan selamat setelah berhasil keluar dari pesawat menggunakan kursi lontarnya Demikian, ungkap Kepala Dinas Penerangan TNIAU, Marsma Fajar Adrianto Pesawat yang dimaksud berjenis Hawk 200 Pesawat tempur jenis Hawk 200 dengan nomor lambung 0209 jatuh di ujung runway 5KM sebelum mendarat Kata beliau Beliau mengungkapkan pilot sempat ejek dari pesawat dan dinyatakan selamat Dan tim SAR sedang menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi Pesawat tempur Hawk ini merupakan pesawat tempur buatan by system asal Inggris Pesawat tempur Hawk ini merupakan jenis jet tempur latih ringan atau trainer dan serang darat Pesawat tempur ini didatangkan oleh Indonesia pada tahun 1997-an Dan Hawk ini mampu membawa persenjataan canggih seperti rudal ke udara, rudal udara ke darat, bom, dan lainnya Selain Indonesia penggunanya, Hawk ini juga digunakan oleh tentara Malaysia, Inggris, Arab Saudi, dan lainnya Sekian yang dapat admin sampaikan Mohon maaf jika ada salah kata Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton Bye bye Terima kasih sudah menonton